Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar ya Ini Pak Sabar akan membacakan Zodiac Harian Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor WA 0822 21 79 94 80 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pihak idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hatiin, terus baik sendiri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Aquarius Ini ada Sikok Won Digambarkan seseorang naik kuda, ini artinya ada rezeki yang baik, tapi banyak tantangan, harus lebih semangat Ini ada Seven of Wands, seseorang memegang tongkat, ada banyak peluang rezeki, tapi banyak tantangan Ini ada Ten of Wands, sebuah masa lalu yang sangat pahit tentang keuangan Membuat Anda lebih tangguh, ada istilah mengatakan berakit-rakit geluh, berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Ini ada King of Cup King of Cup digambarkan seorang raja membawa piala, ini akan ada kesuksesan, ada kemapanan hidup Ini ada King of Swords, ini akan ada kesuksesan, tapi dibentuk untuk kreatif ya, ini harus kreatif Usaha Anda, apapun harus kreatif, nanti akan ada sukses Back of Wands, perjalanan panjang yang mengelolahkan tentang keuangan mulai sudah ada tanda-tanda baik Ini ada Nine of Wands, seseorang tutup mata, tutup teri Buat tongkat, ini artinya harus fokus dengan pekerjaan, jangan dirukakan apapun omongan orang King of Pentacles, seorang raja membawa koin mas besar, ini akan ada keberuntungan keuangan yang besar Ini ada Seven of Wands, ada kemenangan, walaupun melelahkan perjalanan mencari keuangan Tapi ini ada tanda-tanda, sudah mulai ada tanda-tanda kemenangan Taurus Ini ada The Empress, The Empress ini simbol seorang wanita hamil, bermesuri hamil duduk Ini simbol akan ada tumbuh-tumbuh rejeki, mulai ada tumbuh rejeki baru Pack of Pentacles, seorang wanita membawa koin mas, ada keberuntungan dari seorang wanita Ini ada Pack of Wands, seorang membawa pedang di tengah kebun ini harus optimis menghadapi kehidupan Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh rejeki keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria edaman lain, wanita edaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maiza Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubah Gemini Ini ada Well of Fortune, Gemini ada tanda-tanda keberuntungan Ini ada Three of Wands, seseorang memandang laut terlepas, harus punya pandangan yang panjang Pandangan yang jauh, jangan sempit pikiran Ini ada Ten of Pentacles, ini Gemini keberuntungannya tinggi Ini ada Ten of Pentacles, 10 poin mas, sebuah hasil yang membawa kebahagiaan keluarga Cancer Ini ada Four of Cup, ada 4 piala, ini tiga piala, seseorang istirahat, ada piala yang datang Kelelan, Anda mulai terbayarkan, ada kebahagiaan, ada rezeki yang datang The Chariot, kereta ditarik dua singa hitam dan putih, ini simbol-simbol ada rezeki yang baik Hati-hati, pengeluaran dan pendapatan harus diimbangkan Ini ada Si Coxwood, digambarkan seseorang terumbang ambing di tengah lautan Ini perjalanan panjang yang melelahkan tentang keuangan Mungkin Anda cari uang jauh dari keluarga, mungkin keluar kota sampai keluar negeri Tapi nanti akan ada kebahagiaan Leo The Jasmine, kabar gembira Malaikat turun ke bumi naik awan di meniup trompet ini, simbol-simbol kabar gembira Ini ada The Hiropan, simbol-simbol ketuhanan Harus lebih dekat dengan Tuhan yang main, seabanya bersyukur Nanti rezeki akan lebih mudah Ini ada King O'Con, seorang raja Duduk di singgah sana, lengkap dengan baju puasaran Raja ini tampak tua, ini artinya pesan-pesan untuk banyak bersyukur Untuk menghadapi semuanya dengan tenang, dengan kedewasaan Virgo 7 of Pentacles, 7 koin emas Digambarkan seseorang sedang memandang 7 koin emas Ini simbol-simbol keberuntungan Ini ada As of Pentacles, sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan, bawa koin emas besar Ada kejayaan keuangan Anda Ini ada As of Sword, digambarkan sebuah tangan keluar dari awan Megang pedang ada mahkotanya Ini simbol akan ada kesuksesan Syaratnya Anda harus kreatif dalam usaha Usahanya apapun harus dikemas dalam bentuk yang sangat kreatif Yang mau konsultasi, sekali lagi Pak Sabar Melayani Jasa Konsultasi Online Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Sama Pak Sabar nanti diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira baik terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Terus berisi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubahnya Libra Ini ada 10 of 1 Digambarkan seseorang membawa 10 tongkat menaiki tangga istana hampir selesai Ini tanda-tanda perjuangan Anda yang melelahkan berat Mulai ada tanda kesuksesan Ini ada the pool Hati-hati tidak boleh terlena dengan keadaan Yang sekarang banyak keuangan hati-hati ditabung Ini ada orang memanggul, bundi-bundi kuang untuk menabung Tidak boleh boros, tidak boleh terlena, tidak boleh koyak-poyak Ini ada connect of cup Ada seorang kesatria datang membawa piala Kejujuran Anda mulai membuahkan hasil kesatria itu Sembul kejujuran, kerja keras dan tanggung jawab Scorpio Ini ada queen of one Digambarkan seorang ratu duduk di singgah sana Lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota Ini simbol-simbol keberuntungan Akan ada kenyamanan hidup, pemapanan hidup Ini ada temperen-temperen Ini simbol keseimbangan Digambarkan seorang wanita di pinggir pantai Kaki satu di laut, kaki satu di darat Ini membawa cangkir, menumpahkan cangkir-kecangkir yang lain Hati-hati, pengeluaran harus, pendapatan harus imbang Tidak boleh besar-besar daripada tiang Ini ada five of sword Digambarkan seorang manggul pedang Ini simbol-simbol Ada mulai tanda-tanda rezeki Ada mulai tanda-tanda kemenangan Perjuangannya yang melelahkan Mulai ada tanda-tanda kemenangan Sagittarius Ini ada tower-tower pecah Dua orang terpelanting Ini simbol pernah mengalami kegagalan perekonomian yang luar biasa Itu justru menjadi titik balik Anda Ini ada pack of cups Seorang membawa piala Ada sutranya Ada orang yang tulus membantu dalam perekonomian Anda Ini ada three of cups Ada tiga wanita sedang berdansa Ini simbol-simbol akan datangnya kabar gembira Capricorn Ini ada five of cups Ada tiga piala Digambarkan seorang memandang piala Tiga piala tertumpah Ini ada kecemasan Takut gagal tentang keuangan Ini ada two of wands Seseorang membawa bola dunia Ada di tangan Ini ada keinginan besar cita-cita yang akan tercapai Ini ada queen of pentacles Orang ratu mbak koin mas besar Ini simbol keberuntungan Ada kenyamanan kemapanan hidup Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor BA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kantu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Terus baik sendiri Lebih dekat dengan Tuhan yang maizah Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu